Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Kembali kami hadir bersama anda Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan Cerita-cerita misteri yang menarik Dan untuk anda yang ingin berbagi Cerita pengalaman mistis anda Silahkan kirimkan bisa via email Yang sudah kami cantumkan di deskripsi Maupun lewat WA Admin Dan kalaupun anda malas mengetik Boleh gunakan voice note Untuk durasinya bebas Bisa 1, 2, 3 jam dan seterusnya Baik Untuk sekarang Kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri Kelanjutan dari kisah yang berjudul Jaran Goyang Part 2 Ahmad berjalan sempoyongan Di dalam pasar tradisional yang sepi Melintasi pertokohan yang sudah tutup Suasana pasar itu remang Hanya ada beberapa lampu 5W Yang menyinari Kawanan kucing kampung berlarian kabur Karena terusik oleh langkah Ahmad Yang tidak teratur Lengan kanannya menggenggam sebotol bir Wajahnya kumal Rambutnya gondrong berantakan Kaos hijau polos yang ia pakai Mengeluarkan bau apek Yang pastinya membuat siapapun akan mual Kalau menciumnya Celana yang Ahmad pakai juga tidak kalah baunya Itu celana kolor berlambang juventus Yang sudah satu minggu tidak dicuci Tidak ada yang baru dari pakaiannya Kecuali sendal jepit yang tadi siang baru ia curi dari masjid Ahmad baru selesai main judi Ia kalah telak Bahkan berhutang 1 juta pada rekanya Uang hasil mencopet tadi siang ludes Digunakan untuk berjudi dan beli bir Pada awal permainan Ahmad selalu menang Namun semakin lama dia malah semakin kalah Ahmad muntah terlalu banyak bir yang ia minum Dari kejauhan terdengar sayu pelangkah gerombolan orang tergesa mendekat ke arah Ahmad Ia menoleh ke belakang Kemudian menggelengkan kepala Sialan Kumamnya dalam hati Sebelum beranjak dari karpet judi Ahmad sempat-sempatnya mencuri uang milik bandar Itu dia Teriak salah seorang dari mereka Mereka berlari menghampiri Ahmad Ada 5 orang Masing-masing membawa senjata untuk menghajar si Ahmad Mereka membawa kayu dan botol bir Ahmad berusaha lari Tapi langkahnya sempoyongan Lantas ambruk begitu saja Lelaki yang kepalanya botak plontos dan berjaket hitam Menjadi orang pertama yang memukul Ahmad dengan botol hingga pecah Kepala Ahmad berdarah Dia terkapar tidak berdaya Melihat Ahmad masih sadar Mereka langsung memukulinya dengan kayu hingga berdebam-debam Ahmad berteriak kesakitan Meminta tolong Tapi tidak ada yang mendengarnya Kecuali kawanan kucing Yang sama sekali tidak peduli Wajahnya bonyok Kaki dan tangannya memar Ia memuntahkan darah kental Mampus kau bacingan Kata salah seorang dari mereka Setelah dirasa puas Mereka meninggalkan Ahmad yang tergolek Tidak berdaya di depan emper toko klontong Nafasnya terengah-engah Wajahnya tak berupa Penuh pinjolan dan luka memar Bibirnya berdarah Ahmad yang malang Setelah dua tahun bebas dari penjara Ia tidak punya siapa-siapa lagi Ibunya sudah meninggal Rumah di kampung ia jual untuk biaya hidupnya di kota Niatnya ingin memulai hidup baru Tapi ia tak kunjung dapat pekerjaan Hingga menjadi gelandangan seperti itu Keesokan paginya Seseorang mengguyur wajah Ahmad Seorang emak-emak penjual ikan marah-marah Karena banyak darah tercecer di lapaknya Woy, bangun gak kamu? Woy Ahmad membuka kelopak matanya yang terasa berat Kepalanya sangat sakit Sekujur tubuhnya tidak dapat digerakan Dua orang lelaki yang juga pedagang di pasar itu Menggotong paksa tubuh Ahmad Bukan untuk dibawa ke rumah sakit Atau dilaporkan ke polisi Mereka seperti membuang sampah saja Tubuh Ahmad diletakkan di halaman belakang pasar Yang biasa menjadi tempat pembuangan sampah Hal itu sudah biasa dilakukan Banyak orang yang mabuk Lalu berkelahi di pasar itu saat malam Paginya para penjual di pasar itu Akan membuangnya di tempat sampah Ahmad tidak sanggup bangun Ia malah tidur pulas Sorenya Ahmad kembali tersadar Tubuhnya mulai bisa dipaksakan berdiri Tangannya perlahan merabah-rabah kantong selana Seakan sedang memeriksa sesuatu yang sangat berharga Sebuah foto dikeluarkan dari kantong Itu foto Mila Ahmad tersenyum Untungnya foto Mila masih ada Lelaki malang itu sangat terindu pada Mila Setelah ia keluar dari penjara Hal pertama yang ia lakukan saat itu adalah Pergi ke Gunung Kawi untuk mencari istrinya Namun Mila tidak ada di sana Dan Ahmad baru menyadari Kenapa ia terlalu bodoh Sampai-sampai bisa percaya pada sebuah mimpi Ahmad menarik nafas Ia membersihkan serpian sampah yang menempel di bajunya Entah hari ini dia mau kemana Langkahnya masih tertatih-tatih Baru lima kali melangkah Tubuhnya ambruk lagi Tidak ada satu orang pun yang peduli pada gelandangan sepertinya Ahmad coba bangkit lagi Dan saat itu juga matanya yang masih bonyok Melihat sesosok wanita yang mirip dengan Mila Wanita itu sedang membeli sayuran di pedagang kaki lima Ahmad terkejut Dari pandangan Ahmad Jelas sekali wanita itu adalah Mila Istriku Desis Ahmad Kaki yang terasa sakit Ia paksakan untuk melangkah mengampiri perempuan yang mirip dengan istrinya Sambil tertatih Sambil tertatih Ahmad mendengkati perempuan itu Dan benar saja Itu memang Mila Istrinya yang selama ini ia cari-cari Ahmad tidak langsung menyapanya Sedangkan Mila yang terlihat sudah semakin tua Masih sibuk memilih sayuran yang akan ia beli Air mata Ahmad menetes Ia terharu bisa menemukan istrinya lagi Mila Perempuan itu menoleh pada Ahmad Ia siapa ya Anehnya Mila tidak lagi mengenali Ahmad Aku Ahmad Suamimu Mila mengerutkan kening Ia menganggap kalau lelaki di hadapannya adalah orang gila Hmm saya gak kenal sama kamu Buru-buru Mila mengambil belanjaannya dan beranjak pergi Ia ketakutan Mila tunggu Mil Ini aku Ahmad Suami kamu Mila tidak menoleh Dia tetap berjalan dengan tergesa-gesa Unggunya hilang diantara lalu lalang orang Ahmad mencoba untuk mengejarnya Namun tidak berhasil Tubuhnya malah ambruk Orang pasar kembali menggotongnya keluar Sementara Mila terus berjalan tanpa menoleh Ia berbelok ke kanan tempat para penjual daging ayam Di sana ia melihat Daru Suaminya Buru-buru Mila menghampiri Daru Wajah Mila ketakutan Kamu kenapa Lelaki yang rambutnya mulai beruban itu menyentuh kedua pundak Mila Ada orang gila ngejar aku tadi Nafas Mila ngos-ngosan Mana? Daru melongo ke kerumunan orang Tidak ada orang gila di sana Tadi dia ngaku-ngaku kalau dia itu suami aku Mendengar penyataan Mila Seketika saja dada Daru seolah ditendang Ia teringat perkataan Pak Parman Mertuanya Pak Parman mengingatkan Daru tentang Ahmad Yang pernah menjadi suami Mila Dan Daru yakin Itu orang gila yang Mila maksud adalah si Ahmad Dia di mana? Mila menunjuk ke arah kiri Tadi aku lihat di dekat tukang sayur Ya sudah Ayo kita pulang saja Mereka meninggalkan pasar itu Sesekali Daru menoleh ke belakang Untuk memastikan keberadaan Ahmad Daru takut kalau Ahmad mengganggu rumah tangganya Ia sudah memprediksi itu Suatu saat si Ahmad pasti datang kembali untuk menemui Mila Ia tidak akan membiarkan lelaki itu mengusik rumah tangganya Maka malam itu juga Daru memburu dan menghabisi Ahmad Ahmad malam itu tengah terbaring di golong jembatan yang tidak jauh dari pasar tradisional Perutnya lapar Dari pagi dia belum makan Tiba-tiba meloncat tiga orang lelaki berbadan besar membuat Ahmad kaget dan terbangun Matanya masih terasa sakit Seorang lelaki berambut gondrong mengangkat tubuh kurus Ahmad Ada apa ini? Tanya Ahmad ketakutan Tanpa basa-basi lagi Ahmad dipukuli Wajahnya ditonjok dengan kepalan tangan bercincin batu akik Membuat Ahmad muntah darah Perutnya ditendang Satu orang lainnya mematahkan kaki Ahmad Ia berteriak minta ampun Tapi tidak ada ampun baginya Daru mengawasinya dari atas Ia menyorot wajah Ahmad yang sudah babak pelur dengan sebuah senter Apa salahku Bangsat? Siapa kau? Ahmad berteriak sambil mendonga ke arah Daru Suara lalu-lalang mobil membuat Daru harus mengeraskan suaranya Ahmad Aku kira kau sudah mati membusuk di penjara Kedua tangan Ahmad dicengkram kuat oleh dua orang lelaki Sengaja mereka berhenti memukulinya Agar bisa berbicara dengan Daru Siapa kau? Salahku apa Bangsat? Kau pelet milah Itu salahmu Sekarang dia sudah menjadi istriku Dan tidak akan kubiarkan kau menghancurkan keluarga ku Ahmad terdiam Nafasnya terengah-engah Daru mencintikan jarinya Memberi isyarat agar Ahmad dibunuh Tiga lelaki itu menarik paksa Ahmad Untuk masuk ke sungai yang kotor dan bau Wajahnya disungkurkan ke dalam air Tubuhnya ngamuk Tapi ketiga orang itu terlalu kuat Ahmad kehabisan nafas dan mati begitu saja Hanyutkan Kata Daru singkat Setelah beres mereka pergi dari sana Mayat Ahmad mengapung perlahan ke hilir Seperti mayat seekor kucing yang tidak berguna Orang-orang di pinggiran sungai yang sedang berpacaran tidak menyadari Kalau ada mayat yang mengapung melintasi mereka Jauh dari tempat pembunuhannya Mayat Ahmad tersangkut sebuah pohon tua Mayat Ahmad tersangkut sebuah dahan pohon tua Mayat itu tertahan di sana Seorang gelendangan membuka resleting celananya Ia hendak kencing di atas fondasi sungai Tubuhnya bergidik setelah selesai mengeluarkan air kencingnya Sebelum ia beranjak pergi Matanya sempat menangkap sesuatu yang aneh di permukaan sungai Ia memicingkan mata Memastikan benda apa yang sedang mengapung di sana Merasa penasaran Lelaki kurus kering itu turun dari atas fondasi Kakinya sempat tersandung batu Ia meringis kesakitan Pelan-pelan Lelaki itu mendekat ke tepi sungai dan terkejut Itu ternyata mayat Dan tidak lain adalah mayat Ahmad Lelaki itu menelan ludahnya sendiri Kemudian lari terbirit-birit untuk mencari bantuan Anehnya Saat ia berhasil membawa kerombolan orang untuk mengangkat jenazah Tiba-tiba mayat Ahmad menghilang entah kemana Mereka memarahi gelendangan itu Menganggap kalau ia sudah gila Tapi jelas-jelas barusan ada mayat di sana Gelandangan itu bingung Kemana mayat tersebut Apa sudah hanyut Kamu dari mana sayang Mila berdiri di depan pintu menyambut kedatangan Daru Aku ada urusan tadi di luar Urusan apa? Biasa Teman lama aku ngajakin nongkrong Mila mengangguk Parhan udah tidur Tanya Daru Udah Tadi habis minum obat langsung tidur Mila beranjak ke dapur Mau kubuatkan teh Tanya Mila Boleh Daru duduk di atas sofa sambil mengelah nafas Dia merasa lega sudah membunuh Ahmad Suara sendok beradu dengan gelas Terdengar dari dapur Di sana terlihat Mila yang sedang sibuk menyeduh teh Seketika saja Daru teringat perjuangannya untuk mendapatkan Mila Sungguh tidak mudah Segelas teh disuguhkan Mereka mengobrol di atas sofa hingga larut malam Keduanya lalu tertidur di sana Tengah malam hujan mengguyur sangat deras Petir berkelebatan Mila terbangun karena mendengar suara seseorang mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi Ia coba membangunkan Daru Namun tidak bisa Suaminya itu tidur sangat nyenyak Terpaksa Mila pergi sendiri untuk memeriksanya Pintu kamar mandi terbuka sedikit Perlahan Mila mendorong pintu tersebut Di sana ia melihat Farhan Anak lelakinya yang berumur 10 tahun sedang berdiri membelakangi Mila Nak, kamu bangun Tanya Mila Farhan tidak menjawab Mila mengembuskan nafas berat Ini sudah biasa terjadi pada anaknya Farhan punya penyakit tidur berjalan Mila lalu membopong anaknya kembali ke dalam kamar Gilat berkelebat memancarkan cahaya dari balik cendela kamar Tubuh Farhan diselimuti Mila mengeluh selalu mengecup kening Farhan Saat hendak keluar dari kamar Saat hendak keluar dari kamar anaknya Terdengar suara sayup Mila Itu suara paroh seorang lelaki memanggilnya dari luar Segera Mila menghampiri sumber suara tersebut Ia mengintip dari tirai cendela Terlihat seorang lelaki sedang berdiri di bawah derasnya hujan Wajahnya samar tidak terlihat Mila Mila Dan saat Mila membuka pintu Dengan mengejutkan Ahmad sudah berdiri di hadapannya Wajahnya tersenyum mengerikan Mila menjerit ketakutan Beberapa tahun sebelumnya Seperti biasa setiap bulan Parman menjenguk Ahmad di penjara Ia tidak membawa makanan apapun Melainkan hanya ingin mencari tahu keberadaan Mila Parman yakin Kalau Ahmad membunuh Mila Dan mayatnya disembunyikan di suatu tempat Mereka berdua duduk di ruang jenguk Siang itu penjara sedang rame pengunjung Para penjaga berdiri di setiap sudut Ada juga yang berkeliling memastikan tidak ada hal yang mencurigakan Parman menatap tajam wajah Ahmad Dimana kau sembunyikan Mila? Sudah berkali-kali saya bilang ke bapak Kalau saya tidak menyembunyikan Mila pak Tapi saya yakin dia ada di Gunung Kawi Jawaban yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya Kali ini Parman coba untuk bersabar Dia menahan emosinya Baiklah Gunung Kawi Apakah ada ritual yang harus aku lakukan? Tanya Parman Ada pak Jawab Ahmad Apa? Cari bantuan orang pintar Ahmad menunduk ketakutan Ia biasa dihajar oleh Parman Tanpa pamit Parman beranjak dari ruang jenguk Ia akan mencari orang pintar untuk menemukan Mila Parman berangkat ke Jawa Timur Menggunakan mobil MPV pribadi miliknya Ia tidak seorang diri Ada dua orang temannya yang ikut membantu Parman Mereka adalah Mufti dan Wildan Mereka lah yang memberitahu kalau di Gunung Kawi ada seorang dukun sakti yang bisa membantu Parman Itu perjalanan yang sangat jauh Parman benar-benar ingin membuktikan omongan Ahmad Sayangnya sebelum tiba di Jawa Timur Mereka kemalaman di jalan Sepanjang perjalanan mereka bergantian mengemudikan mobil Langit sudah gelap ketika mereka keluar dari jalan tol Kebetulan bagian Mufti yang mengemudikan mobil Sementara Parman sudah mendengkur di kursi belakang Beberapa saat kemudian Mobil mereka memasuki perkebunan pinus Jalanan lengang Jarang sekali ada mobil yang berpapasan dengan mereka Mufti melirik GPS Lalu menganggup Jalan yang ambil sudah benar Gunung Kawi hanya tinggal satu jam lagi dari sana Parman tergeraga bangun Ia mengusap wajahnya Parman tergeraga bangun Ia mengusap wajahnya Perutnya keroncongan dari siang belum makan Dilihatnya dari balik kaca mobil Pohon-pohon pinus berjejer rapi Ia berdeca kesal Seharusnya ia berangkat lebih pagi Agar tidak kemalaman seperti ini Aku lapar Ujar Parman Sama mas Mana gak ada pedagang Timpal Mufti Pelan-pelan aja Mufti Siapa tahu kita nemu angkringan di depan Kata Wildan Secara mengejutkan Mufti melihat sebuah warung angkringan di pinggir jalan Tampaknya seperti warung kopi yang menyediakan mie rebus Ada tiga orang laki-laki yang sedang mengunjungi angkringan itu Mereka bertiga berbadan kurus Mengenakan kaos warna coklat yang lusuh dan celana panjang hitam Sedangkan pemilik angkringan itu adalah seorang wanita muda Yang umurnya kisaran 20 tahun Tidak ada lampu listrik di sana Hanya ada lilin yang menyinari angkringan Mobil berhenti Mereka turun lalu menyerbu warung angkringan Perut mereka sudah sangat lapar Tak sabar rasanya ingin cepat makan Tapi ada yang aneh di sana Tiga orang lelaki yang sedang duduk di kursi panjang Terlihat tidak sedang memakan apapun Mereka hanya duduk terdiam dengan wajah pucat Begitupun dengan perempuan pemilik angkringan Ia berdiri memandangi Parman dan teman-temannya dengan tatapan datar Bak, ada mirebus Tanya Parman yang kemudian duduk di kursi panjang Perempuan itu tidak menjawab Mas, kayaknya ada yang gak beres Mufti mulai curiga Iya mas, mendingan kita lanjut jalan aja Ajak Wildan Tanpa menimpali perkataan teman-temannya Parman beranjak pergi dari angkringan itu Sesekali ia menoleh ke belakang Dan perempuan tadi masih menatapnya dengan datar Angkringan setan kali itu Decak mufti Bus, jangan ngomong sembarangan Timpal Parman Ada yang aneh saat mereka kembali ke mobil Jok mobilnya dipenuhi kembang melati Entah siapa yang menaburkan kembang tersebut Parman dan kedua temannya mulai panik Mereka lantas membuang melati tersebut dan langsung tancap gas Mas, kamu pernah denger gak? Kalau kita nyari orang hilang karena hal gaib Kita harus masuk ke alam gaib juga Tiba-tiba Wildan membuka obrolan Masa si Wil? Iya mas, saya denger cerita dari orang-orang Mas-mas, lihat apa itu? Mufti yang mengemudikan mobil berteriak panik Sambil menunjuk-nunjuk sesuatu di depan Di depan mobil ada tiga bola api yang tiba-tiba menyambar ke arah kaca mereka Mereka berteriak Mufti langsung tancap gas Ia semakin mempercepat laju mobilnya Selang beberapa menit, akhirnya mereka tiba di Gunung Kawi Mufti dan Wildan langsung membawa Parman ke Mbak Karyo Seorang dukun sakti Mereka disambut dengan ramah oleh Mbak Karyo Rumahnya sangat sederhana Dindingnya terbuat dari kayu dan lantainya di semen Tidak ada sofa di rumah itu Mbak Karyo menggelar tikar dan mempersilahkan mereka duduk di atasnya Dari pintu dapur muncul Mbok Ibah, istri Mbak Karyo yang sudah bungkuk Langkahnya pelan dan patah-patah Ia membawa teko kecil berisi air putih Dan beberapa gelas bermotif bunga di atas nampan Mari, diminum dulu airnya Kata Mbok Ibah dengan logat jawa yang kental Ketiga lelaki itu mengangguk ramah Jadi maksud kedatangan kami kemari untuk meminta bantuan Mbak Karyo Ini teman saya namanya Mas Parman Mbak Anaknya korban ilmu pelet Dan sekarang menghilang Jelas Mufti Mbak Karyo menghisap rokok kreteknya Asap mengepul memenuhi wajahnya yang sudah keribut Hmm Anakmu masih hidup Kata Mbak Karyo singkat Iya Mbah Kata orang yang pelet anak saya Sekarang anak saya ada di Gunung Kawi Sebentar Mbak Karyo memenjamkan mata Kelunjuknya ditempelkan di kening Dia ada di alam gaib Ada dukun yang menumbalkannya Lalu saya harus bagaimana Mbah Kau harus menjemputnya ke alam gaib Tepat jam 2 dini hari Parman melakukan ritual mandi kembang untuk masuk ke alam gaib Ia bertelanjang badan Dan hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam saja Kedua temannya menyaksikan ritual itu Mbak Karyo membaca tembang berbahasa jawa yang tidak mereka pahami Sesekali ia mengambil rokoknya Lalu menghisapnya Asap rokok ditiupkan ke kepala Parman Ingat Parman Saat kau masuk ke alam gaib Dan melihat anakmu disana Lekas tarik lengannya Dan jangan menoleh ke belakang Baik Mbah Dalam sekejap mata Parman menghilang Kedua temannya terkejut melihat kejadian itu Apa mas Parman akan baik-baik saja Mbah? Tenang saja Ia pasti kembali Aku akan bantu dari sini Di alam gaib Parman mendapati dirinya sedang berdiri di sebuah pasar Pasar tersebut Dijejali orang-orang yang berpakaian Seperti pada zaman kerajaan Perempuannya mengenakan kain batik yang dijadikan tape Semacam rok Mereka juga mengenakan baju kebaya jadul Sementara itu Para lelaki menggunakan belangkon dan celana cingkrang warna hitam Sebagian dari mereka mengenakan baju Tapi ada juga yang bertelanjang badan Dan hanya mengenakan celana saja Mereka semua nyeker alias tanpa alas kaki Parman selinggukan Apakah ini alam gaib? Kenapa rame sekali? Hatinya bertanya-tanya Parman melangkah menuju kerumunan orang Di sekelilingnya orang-orang sibuk bertransaksi Ada yang membeli buah-buahan juga sayuran Tapi Parman tidak melihat ada anak-anak di sana Tak lama kemudian Terdengar suara gamelan ditabuh Ada iring-iringan manusia muncul di tengah keramaian pasar Mereka menggotong sebuah saung kecil Di saung itu ada seorang gadis cantik sedang duduk dengan tenang menyaksikan suasana pasar Parman terkejut Sebab apa yang dia lihat tidak lain adalah Mila Anaknya sendiri Mila didandani Seperti pengantin jauh Tapi tatapannya kosong dengan senyum tipis di bibir Sesekali ia mengangguk Mila Mila Parman menghampiri arak-arakan itu Parman dari bawah saung Parman Parman dengan sisa tenaganya berlari menerobos kerumunan orang-orang di sana Ia berhasil meraih anaknya Ia lalu membopong dan membawanya pergi menjauh dari acara pernikahan gaib tersebut Seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Karyo Jangan pernah menoleh ke belakang Dan teruslah lari menjauh Mila yang ada dalam bopongannya tidak berontak Wajahnya datar memandangi Parman Parman tidak mendengar suara orang-orang tadi Sepertinya mereka tidak mengejar Parman Tidak lama kemudian Parman melihat ada sebuah lubang hitam yang berpusar Tanpa pikir panjang ia melompat ke dalam lubang tersebut Angin berembus kencang menerpa tubuhnya Ia merangkul Mila dengan erat Hingga akhirnya Parman tidak sadarkan diri Di dalam kamarnya Mbak Karyo bertapa Ia sedang melakukan negosiasi dengan Cin penjaga Gunungkawi Cin itu mau membebaskan Mila Tapi dengan sebuah syarat Kalau kelak Mila punya anak Maka anak pertamanya harus diserahkan kepada kerajaan Cin Gunungkawi Mbak Karyo mengiakan cara tersebut Ia akan menyampaikannya pada Parman Mbak Karyo kemudian bangkit dari duduk bersila Di hadapannya terbaring tubuh Mila dan Parman yang sama-sama tidak sadarkan diri Bibir Mbak Karyo bergetar merapalkan mantra Ia kemudian meraih bunga melati dari dalam lemari kayu Lalu menaburkannya di atas tubuh mereka berdua Keesokan harinya Parman dan Mila bangun Belaki itu langsung memeluk anaknya sambil menangis Papa senang kamu selamat nak Mila yang dipeluk diam saja Tatapannya kosong Papa janji tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu lagi Atas saran Mbak Karyo Parman memandikan Mila dengan kembang melati sebelum pulang Tujuannya agar Demit yang masih menempel dalam tubuh Mila bisa pergi Setelah selesai Parman mohon pamit Ia juga menyerahkan amplop berisi uang sebagai imbalan untuk Mbak Karyo Tapi Mbak Karyo menolaknya Kau simpan saja uangnya Kata Mbak Karyo Aku ikhlas Mbak Tolong terima sebagai ucapan terima kasihku Tak usah Ada satu hal yang harus kau tahu Apa itu Mbak? Mila tidak kembali dengan cuma-cuma Ada imbalan gaib yang mereka minta Mendengar itu Parman terkejut Hmm imbalan apa Mbak? Kelak Kalau Mila menikah Maka anak pertamanya akan dijemput oleh cin gunung kawi Parman terdiam Sementara Wildan dan Mufti terkejut mendengar imbalan itu Baik Mbak Parman tidak ada pilihan selain mengiyakannya Aku minta satu hal Mbak Kalau nanti ada seseorang yang mencari Mila di gunung ini Jangan katakan kalau Mila sudah ditemukan Mbak Orang yang akan mencari Mila itu adalah pelaku pelet Dia yang menghancurkan hidup anak saya Mbak Mbak Karyo mengiyakan Mereka kemudian pamit Berkali-kali Parman mengucapkan terima kasih Satu bulan setelah Mila ditemukan Tidak ada sepatah katapun yang keluar dari mulut Mila Tidak ada sepatah katapun yang keluar dari mulut Mila Dia tidak mau bicara Seperti orang yang baru mengalami kejadian menakutkan dalam hidupnya Setiap hari ia hanya melamun saja di dalam kamar Bahkan untuk ganti pakaian pun harus dibantu oleh ibunya Kedua orang tua Mila pun khawatir dengan keadaan putrinya Mereka lantas membawa Mila untuk cek ke dokter kejiwaan Betapa terkejutnya mereka setelah mendengar penjelasan dokter Kalau Mila mengalami sakit jiwa Sebaiknya titipkan Mila ke rumah sakit jiwa pak Di sana dia akan mendapatkan terapi yang kemungkinan bisa menyembuhkan Mila Kata dokter dengan wajah prihatin Mila duduk memeluk dengkul di sebuah kamar Tatapannya kosong Wajahnya datar Ia mengenakan baju tidur warna merah jambu bermotif hello kitty Kamar Mila dipasangi teralis besi seperti penjara Orang gila berlalu lalang di depan kamar Mila Ada yang tertawa tanpa sebab Ada yang menangis terus-terusan Ada yang hanya melamun saja tanpa sebab Begitulah pemandangan yang dapat dilihat dari dalam teralis besi kamar Mila Sudah satu minggu Mila dirawat Belum ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau ia akan sembuh Mbak Parti seorang perawat membuka teralis Ia membawa semangkok bubur ayam Seperti biasa setiap pagi Mbak Parti menyuapi Mila Ia duduk di samping Mila lalu tersenyum Pagi Mila Lihat Mbak bawa apa Kita sarapan dulu yuk Kata Mbak Parti Mila tidak menjawab Tapi ia membuka mulutnya saat Mbak Parti menyuapi bubur Sesaat kemudian terlihat Parman datang bersama istrinya Dan seorang lelaki yang tidak lain adalah Daru Parman sudah berkonsultasi kembali kepada Mbak Karyo tentang keadaan Mila Dukun sakti itu mengatakan Kalau Mila ingin sembuh Ia harus dinikahkan Mbak Kami akan membawa Mila pulang saja Kata Parman Ia duduk di sebuah kamar Ia duduk di sebelah kanan Mila Kami tidak tega Mila jauh dari kami Mbak Kata ibunya Mila Mereka sudah mengurus administrasi kepulangan Mila Kedua orang tua Mila sudah bulat Akan menikahkan anaknya dengan seorang lelaki bernama Daru Daru ini adalah lelaki bayaran Parman Ia dibayar agar mau menikah dengan Mila Parman yakin kalau arahan Mbak Karyo tidak akan pernah salah Kakek itu sekarang sudah menjadi guru spiritual Parman Ia akan manut apapun yang dikatakan Mbak Karyo Agar Mila kembali sembuh Pernikahan digelar secara tertutup di rumah Parman Mila tidak didandani layaknya penghantin Ia masih menggunakan baju tidur Tatap wajahnya tetap kosong dan datar Setelah Mila sembuh Rencananya Daru akan menceraikan Mila Selama pernikahan itu Tidak sekalipun Daru menyetubuhi Mila Tidak ada niatan sedikitpun dalam dirinya untuk melakukan itu Dia hanya ingin melakukan tugasnya dengan baik Setelah itu pergi dari rumah Parman Apa yang dikatakan Mbak Karyo benar-benar terbukti Seminggu setelah pernikahan itu Mila mulai berbicara Orang pertama yang mendengarnya adalah Daru Suaminya sendiri Setiap hari Daru merawat Mila dengan baik Dia yang menyuapi makanan Memandikan Dan bahkan mendandani Mila Terima kasih Ucap Mila saat Daru selesai menyuapinya bubur Tatapan Mila kini tidak kosong lagi Ia menatap Daru dengan mata sayunya Sontak saja Daru senang Karena Mila sudah mulai bisa berbicara Semakin hari keadaan Mila semakin membaik Perempuan itu sudah tidak ingat lagi pada Ahmad Ia sekarang malah jatuh cinta pada Daru Lelaki bayaran ayahnya Begitupun Daru Mungkin karena setiap hari merawat Mila Cinta mulai tumbuh di hatinya Ia meminta pada Parman Agar penikahan ini dilanjutkan Ia berjanji akan merawat Dan menjaga Mila dengan sepenuh hati Awalnya Parman ragu Tapi ia khawatir kalau Mila dibiarkan sendiri Dia akan kena sakit jiwa lagi Mila jatuh pingsan Saat mendapati seorang lelaki Berdiri dihadapannya dengan wajah mengerikan Lelaki itu tidak lain adalah Roh Ahmad yang gentayangan Ia belum selesai Telah banyak penderitaan yang ia alami selama ini Dan ia sekarang akan menuntut balas Dan merebut istrinya kembali Daru bangun Ia panik saat melihat Mila tergolek Tak sadarkan diri di lantai Hujan masih sangat deras Percikan airnya menerpa wajah Daru Pintu rumahnya terbuka Tidak ada siapa-siapa di sana Ia kemudian membopong istrinya masuk ke dalam kamar Setelah itu ia keluar kamar dan menutup pintu rumah Ia menengok sekeliling halaman Sebelum menutup pintu Tetap tidak ada siapa-siapa di sana Daru tidak melihat kalau roh Ahmad sudah ada di dalam rumahnya Padahal Ahmad berdiri di pojokan memandangi Daru dengan penuh amarah Tujuan Ahmad hanya satu Membunuh Mila Istrinya itu harus ikut ke alam gaib bersamanya Maka malam itu juga Ia masuk ke dalam tubuh Mila yang sedang tidak sadarkan diri di atas tempat tidurnya Sayang Kamu sudah sadar? Tanya Daru Terlihat Mila duduk di atas tempat tidurnya Ia tertunduk Sayang Mila tidak menjawab Dia turun dari tempat tidur Lalu melangkah ke dinding kamarnya Bertubi-tubi Mila membenturkan kepalanya ke dinding dengan sangat keras Kepalanya terluka dan mengeluarkan darah Darah itu juga sebagian menempel di dinding Mila Apa-apaan kamu? Daru mencoba menahan tubuh istrinya Tapi Mila malah mengamuk Kedua bola matanya merah Daru membanting tubuh istrinya ke atas tempat tidur Ia lalu menahannya sekuat tenaga Perlahan Mila lemas Matanya sayup kemudian terkatuk Kita sudah kehilangan anak pertama kita Aku tidak mau kehilangan kamu sayang Kata Daru Ada apa, Pak? Parhan muncul di mulut pintu Sambil mengucok matanya yang masih menahan kantuk Parhan terkejut melihat darah di dinding Parman duduk di ruang tamu Sementara Daru Ia menjelaskan apa yang terjadi dengan Mila semalam Ia yakin kalau roh Ahmad datang lagi untuk balas dendam Aku membunuh Ahmad, Pak Sudah gila kau, Daru Kau kemana akan mayatnya? Tanya Parman Ia terkejut mendengar penjelasan Daru Aku hanyutkan ke sungai Parman berkeming Ia terlihat sedang berpikir Roh Ahmad pasti akan mengejar-ngejar Mila Ujar Parman Mbak Karyo Dia pasti bisa mengatasi Roh Ahmad Mbak Karyo sudah lama meninggal Jawab Parman singkat Lanjutnya Mau tidak mau, kita harus cari dukun lagi Saat mereka sedang mengobrol Tiba-tiba terdengar suara kursi kayu yang bergesekan dengan lantai dari dalam kamar Mila Buru-buru Daru menengoknya Di sana terlihat Mila sedang membuat simpul dari sebuah shell Untuk gantung diri Parman langsung loncat menerjang tubuh Mila Ia segera menahan tubuh Mila Agar tidak melakukan perbuatan nekat Bangsat kau Ahmad Keluar dari tubuh anakku Mila mengamuk Ia bahkan menggigit lengannya sendiri hingga berdarah Ia juga mencakar wajahnya sendiri Kurat-kurat merah bekas cakaran muncul dan mengeluarkan sedikit darah Daru, ambilkan tali Pinta Parman Bergegas Daru mengambil tali dari dapur Kedua kaki dan tangan Mila diikat Sementara itu Mila tidak henti berteriak dan mengamuk Keluar kau Ahmad Bangsat Hadapi aku Daru naik pitam Tak lama kemudian Parman dan Daru terpental seperti ada angin kencang menerjang tubuh mereka Tali yang mengikat Mila pun putus Mila perlahan bangkit lalu melangkah mendekati mereka berdua Daru dan Parman mulai ketakutan Mila yang sedang dirasuki Ahmad semakin mendekat ke arah mereka berdua Sebuah pisau dari dapur tiba-tiba melayang Pisau tersebut meluncur ke wajah Daru Dan menusuk tepat di bagian mata kanannya Darah mulai keluar dan sekejap mengalir deras ke lantai Parman berteriak Ia merasa ngeri melihat kejadian itu Pisau yang menancap di wajah Daru perlahan bergerak Pisau itu tercabu dengan sendirinya Lalu melayang seperti hendak mengantam Parman Namun, sesaat sebelum pisau itu melesat Mbok Kartikah muncul Ia adalah pembantu rumah Parman yang baru saja kembali dari kampung Mbok Kartikah terkejut dengan apa yang dilihatnya Bibirnya kemudian bergetar merapalkan mantra Pisau yang hampir saja membunuh Parman seketika jatuh Mila menoleh ke perempuan tua itu Ia kemudian berlari menghampirinya Leher Mbok Kartikah dicekik sekuat tenaga Namun, Mbok Kartikah tetap tenang Matanya mulai terpejam Bibirnya tak henti membaca mantra dalam bahasa Jawa Seketika Mila merasa tubuhnya panas seperti dibakar Ia jatuh ke lantai seperti cacing kepanasan Sambil berteriak Minta ampun Suara yang keluar bukanlah suara Mila Melainkan suara Ahmad Parman tidak menyangka kalau asisten rumah tangga Daru itu sakti juga Mbok Kartikah mendekati Mila yang masih kesakitan Telapak tangannya diletakkan di atas kening Mila Keluar sampean dari tubuh ini Bentaknya Ampun Panas Ampun Dengan sekali hentakan tangan Ahmad keluar dari tubuh Mila Tubuh Mila lunglai dan ambruk ke lantai Ia kemudian dibopong oleh Parman ke tempat tidur Sementara Daru tewas dengan mengenaskan Dua hari semenjak kejadian mengerikan itu Mila dirawat di rumah sakit Ia terbaring tidak sadarkan diri Selang infus dipasang di lengan kanannya Satirah ibunya Mila setiap hari menangisi anaknya di tepi tempat tidur Ia tidak menyangka begitu banyak cobaan yang dialami anaknya Kita harus mengadakan ritual Kata Mbok Kartikah yang beberapa hari ini ikut mengurus Mila Lakukan Mbok Asal anak saya selamat Pinta Parman Saya bisa merasakan kalau roh Ahmad masih ada di sini Jangan biarkan dia mengganggu anak saya lagi Mbok Tambah Satirah Jangan khawatir Pak Dengan ritual ini Roh Ahmad tidak akan pernah lagi mengganggu anak bapak Tapi Sebelum melakukannya Saya harus mempersiapkan sesajenan terlebih dahulu Mbok butuh apa Nanti saya akan carikan Kata Parman Harus saya yang menyiapkan Ada mantra yang harus dirapalkan Saat membeli sesajenan itu Parman merogoh kantong celananya Ia mengeluarkan lembaran uang berwarna merah sejumlah 1 juta rupiah Ia lalu menyerahkannya kepada Mbok Kartikah Ini Mbok Silahkan cari sajenan itu Segera lakukan ritualnya Mbok Kartikah hanya mengambil 300 ribu Sekini sudah cukup Pak Sebuah jimat yang dibungkus dengan kain berwarna hitam diserahkan pada Parman Selipkan jimat ini di bawah bantal milah Agar ia terlindung dari roh Ahmad selama saya pergi Parman mengangguk Mbok Terima kasih sudah berbaik hati pada keluarga kami Satirah menyentuh lengan Mbok Tolong menolong memang sudah jadi kewajiban kita sebagai manusia Mbok Kartikah membalasnya dengan senyum Kemudian ia bergegas pergi dari ruangan itu Cimat pemberian Mbok Kartikah diselipkan di bawah bantal milah Parman kemudian mengelus kening anaknya yang sedang tergolek tak berdaya itu Tengah malam Mbok Kartikah belum juga datang Parman dan Satirah tertidur di tepi ranjang milah Dari kolong ranjang milah ada darah mengalir hingga menyentuh kaki Parman Parman terbangun karena merasa ada sesuatu yang membasahi kakinya Dan saat ia tengok ke kolong Kedua mata Parman terbelalak Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya Itu sangat mengerikan sekaligus menjijikan Di kolong ranjang milah ada kepala Ahmad Matanya melotot Mulutnya menganggah lebar Sambil mengeluarkan darah Parman lalu mengguncangkan tubuh istrinya Satirah bangun dengan mata yang masih terlihat mengantuk Ada apa pak? Ahmad mah Ahmad ada di kolong ranjang milah Hah? Satirah menengok ke kolong ranjang Tapi tidak ada siapa-siapa disana Mana pak? Gak ada kok Napas Parman turun naik Ia coba tengok kembali ke kolong ranjang Dan benar saja Tidak ada siapa-siapa disana Tadi ada kepala Ahmad dan darah disini mah Ah papa mimpi kali Selama ada jimat dari mbok Ahmad tidak akan berani ganggu milah pak Selang beberapa saat Mbok Kartikah datang Ia membawa satu sisir pisang mentah Kembang tujuh rupa Kemenyan Telur ayam kampung Dan segulung rambut wanita Entah dari mana dia mendapatkan semua itu Syukurlah Mbok datang Kata Parman Silahkan mbok Satirah beranjak dari tempat duduknya Maksudnya ingin memberikan tempat duduk itu pada si mbok Maaf harus menunggu lama Tadi saya ngurus Parhan dulu Sampai dia tidur Saya duduk di lantai saja Mbok Kartikah meletakkan semua alat ritualnya di lantai Oh iya tidak apa-apa Parhan baik-baik aja kan Tanya Parman Iya Tadinya dia mau ikut kesini Tapi saya larang Karena besok Parhan harus sekolah Dia masih kelihatan sedih kehilangan ayahnya Kami akan urus Parhan Mbok Lambat laun dia pasti mengikhlaskan kepergian ayahnya Timpal Satirah Simbok tersenyum Ia kemudian memulai ritual Satirah dan Parman menjauh darinya Mereka berdiri di pojok sambil memperhatikan ritual yang dilakukan Simbok Ia membakar kemenyan Asap mengepul Aromanya menusuk hidung Mata Simbok terpejam Bibirnya komat kamit Ranjang Mila bergetar seperti ada sesuatu yang mengguncangkannya Satirah ibunya Mila sempat panik Dan hendak menghampiri anaknya Tapi Parman menahan Biarkan Bok Kartika menyelesaikan ritualnya Bisik Parman Walau Satirah menampakkan wajah khawatir Ia manut pada suaminya Dari kolong Ranjang Mila tiba-tiba muncul tubuh Ahmad Seperti sulur-sulur mi Tubuhnya panjang terjulur hingga 2 meter Parman menutup mata istrinya Ia tidak mau Satirah melihat kejadian mengerikan itu Tidak lama tubuh Ahmad seperti mencair Lalu hilang begitu saja Simbok membuka matanya Ia menengadahkan kedua telapak tangan ke langit Mulutnya dibuka lebar Tangan kanannya dimasukkan ke dalam mulut Seperti sedang mencomot sesuatu Lalu ditariknya seutas benang warna hitam dari dalam tenggorokanya Parman terkejut melihat benang yang keluar dari mulut Bok Kartika Benang itu terus terjulur dan putus Panjangnya mungkin saja 1 meter Simbok mengelap benang itu dengan ujung bajunya Karena penuh dengan lendir Ia kemudian bangkit dari duduknya Lalu memakaikan benang itu di pinggang Mila Roh Ahmad tidak akan berani mengganggu Mila Selama benang ini masih melingkar di pinggangnya Ucap Mbok Kartika sambil tersenyum Terima kasih banyak Mbok Saya akan pastikan benang itu tidak akan lepas dari pinggang Mila Selang beberapa saat tangan Mila bergerak Matanya perlahan terbuka Ia memaksakan tubuhnya untuk bangun Daru Panggil Mila Kedua orang tuanya menangis Lalu memeluk Mila Mereka belum siap menceritakan apa yang terjadi pada suaminya itu Dua bulan kemudian Semua berubah Mila sudah ikhlas dengan keberkian Daru Roh Ahmad juga tidak pernah mendatangi Mila lagi Tidak terpikir oleh Mila untuk menikah lagi Ia ingin fokus mengurus anaknya Atau bahkan Mila tidak akan pernah menikah lagi dengan siapapun Kehidupannya saat ini sudah cukup bahagia Seperti sore itu Ia mengajak anaknya untuk piknik ke kolam renang Kebetulan kolam renang itu sedang rame pengunjung Mereka datang bersama sana keluarga Pasangan atau bersama teman-teman Mila hanya datang berdua dengan anaknya Mereka asik bermain air di kolam yang dalamnya sedada Mila Parhan berenang menggunakan balon karet Sesekali menjauh Lalu mendekat lagi ke ibunya Ibu, itu apa? Parhan menunjuk ke arah belakang Mila Mila menoleh Sebuah benang warna hitam mengambang di permukaan air Ia terkejut dan panik Dengan buru-buru ia berenang hendak meraih benang tersebut Namun Dari dalam air wajah Ahmad yang pucat muncul Ia tersenyum mengerikan Ditariknya kaki Mila ke dalam air Mila meronta-ronta Parhan berteriak minta tolong Sayangnya terlambat Mila kehabisan nafas Ia tewas mengambang di permukaan kolam renang Demikian sahabat sejuta kisah Akhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Jarang Goyang Jangan lupa berikan komentar Anda Like share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!